Oke, semua sudah siap, kita mulai ya Ya Pak, Yung juga sudah siap Ini ada kisah tentang sang naga ya Kalian sebelum mendengarkan kisah Kalian harus tahu dulu siapa yang tahu tentang sang naga Naga itu adalah makhluk yang sangat sakti Makhluk yang sering diceritakan di setiap budaya, di setiap negara Di mana-mana, di China, di Indonesia, di Jerman, di Belanda, di Afrika Itu banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang makhluk legenda ini Namanya naga, ada yang menyebutnya dragon Nah, naga ini wujudnya ada yang bilang seperti ular, raksasa Ada yang juga menyebutnya seperti komodo Ada bahkan yang menyebutnya seperti kadaw Naga memiliki empat kaki dan keistimewaan naga ini Naga memiliki sayap, adik-adik Sayapnya besar, bersisik Dan naga ini dikenal sebagai makhluk yang sakti Naga bisa hidup di darat Bisa hidup di udara Bisa hidup di laut Naga bisa mengembuskan nafas api Serem gak? Mudah-mudahan seru Konon Orang-orang pertama di bumi Sering menceritakan dari satu ke generasi Dari satu generasi ke generasi Mereka menceritakan bahwa Sebelum terciptanya bumi Sebelum ada manusia Di alam semesta ini Terciptalah makhluk yang pertama Yaitu naga Waktu bumi belum lahir Di jagad raya ini Tercipta terlebih dahulu Sejuta matahari, adik-adik Nah, matahari ini bisa kalian lihat Di kalam malam hari Ketika malam Gelap di langit Kalian keluar Pandanglah ke angkasa Di angkasa kalian akan melihat Sejuta bintang-bintang bertaburan Nah, bintang-bintang itulah matahari, adik-adik Ya Nah, matahari ini Penjaganya adalah para naga Para naga ini Ketika mereka lapar Makanannya adalah lidah api Yang dijulurkan oleh matahari Adik-adik dengan suka cita Para naga terbang di antara galaksi Para naga terbang di antara matahari-matahari Mereka sering bermain bersama Di awan-awan semesta Yang warnanya seperti pelangi Nama awan ini adalah Nobula Para naga Mereka menunggu Saatnya matahari menyemburkan lidah apinya Mereka menunggu di balik awan Nobula Ketika matahari menyemburkan apinya Psssss Para naga cepat menangkap lidah api itu Kemudian memasukkan lidah api itu Kedalam rongga dadanya Setelah mereka memakan lidah api itu Sang naga akan meraum dan melolong dengan keras Suaranya memecah kesunyian di alam semesta Lolongan itu adalah Ungkapan rasa terima kasih sang naga Dari semesta Untuk semesta Sang naga tahu berterima kasih adik-adik Keren kan Ngantuk Ini ada asisten kok ngundap ya Oh ya yang yang baru datang Yang telat gak masalah Ini kita lagi Session pertama dongeng Mendongeng Para naga adalah saksi Atas lahirnya planet-planet Penciptaan planet-planet di semesta Para naga tidak suka bermain Atau turun Sehingga ke atas planet Mereka lebih suka Mereka lebih suka terbang Bebas di angkasa Tetapi Pada suatu hari Ada segerombolan naga Yang hendak melintasi sebuah planet Yang tertua di jagad raya Planet ini Memiliki daya tarik yang kuat sekali Sehingga para naga Tidak memiliki kekuatan Untuk menolak Untuk melewati planet ini saja Para naga Seolah-olah patuh Mereka ditarik kuat Untuk mendekat Dan untuk turun Di sebuah planet yang tertua Di jagad raya ini Nah planet ini Ukurannya besar sekali Kalau bumi kita Memiliki satu matahari Dan satu bulan Tetapi planet ini Memiliki tiga matahari Dan memiliki tujuh bulan Yang mengelilingi planet ini Planet ini Merupakan planet tertua di jagad raya Ya Gak apa-apa telat Ayo langsung saja Planet yang berukuran sekitar Tujuh kali lipat Dari planet yang ada di bumi ini Dipimpin oleh seorang ratu Ratu ini punya nama yang sama dengan naga Yaitu ratu naga singa Benar saja adik-adik Ratu ini Ternyata sayang sekali Kepada para naga Sang ratu memberikan tempat Kepada para naga Untuk tinggal di sana Dan para naga Suka banget Untuk tinggal di sana Akhirnya Sejak saat itu Dan selama beribu-ribu tahun lamanya Para naga tinggal di negeri itu Di planet itu Dan Planet itu dikenal sebagai Negeri Sang Naga Siapa saja yang tinggal Di negeri Sang Naga itu Apakah ada manusia Ya Di negeri Sang Naga itu Hidup juga manusia seperti kita Manusia itu disebut kaum Eden Manusia itu agak berbeda sifat-sifatnya dengan kita Bentuk tubuhnya pun agak berbeda Manusia Eden Memiliki ciri khas Matanya agak sipit Dan bola matanya yang hijau keemasan Mirip seperti background di sini Nah Di sana Alamnya pun mirip seperti bumi Di negeri Naga memiliki gunung-gunung yang menjulang tinggi Tetapi hanya bedanya ukurannya Ukurannya jauh lebih besar Jauh lebih tinggi dari Gunung tertinggi di bumi ini Kemudian di sana ada telaga Di negeri Naga pun ada air terjun Ada hutan Ada rimba Yang lebat Kaum Eden Sangat menjaga alam di negeri Naga Di sana hutannya tidak boleh ditebang Tidak ada yang boleh menebang Pohon-pohon di rimba Negeri Naga Tidak ada hutan yang dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di sana Tidak ada mineral-mineral yang dikeruk Untuk dijadikan tambang-tambang yang bisa merugikan alam Dan merusak alam Manusia di sana Para kaum Eden Dan para Naga Sangat menghormati alamnya Sangat mencintai alamnya Mereka menjaga alamnya dengan sangat baik Nah selain kaum Naga Dan Selain kaum Naga Dan Siapa ya? Selain kaum Naga dan Kaum Eden Manusia yang tinggal di negeri Naga Ada juga para kurcaci yang tinggal di sana Para kurcaci ini Bentuknya Tubuhnya pendek Gempal Dan mereka cepat tua Mereka tugasnya apa? Mereka ditugaskan oleh Ratu Untuk menjaga hutan Barang siapa yang berani merusak hutan Mereka akan berhadapan dengan para kurcaci Para kurcaci ini adalah serdadu-serdadu yang hebat Tidak seperti para kaum Eden yang tinggal di dekat air Di pejir Di pegunungan Para kurcaci Nah suatu hari Di jantung Kemudian Dan mereka akan melolong lagi Kamu carilah pekerjaan Kamu carilah pekerjaan Jangan kau diam selalu di rimba ini Kamu jadi depresi Kamu ini perlu pekerjaan Beginilah jadinya Kamu jadi gila dan suka berhalusinasi Begitu katanya Sang Celepu Sang Naga Bilang Aku tidak berhalusinasi Aku mengatakan yang sebenarnya Celepu Mana ada Seorang gadis kecil Yang katamu dari bumi Menyanyi Kemudian Sampai terdengar kemari Kamu tahu kan Jarak dari bumi Ke negeri naga ini Ratusan ribu cahaya Terus kamu bilang Kamu mendengarnya Kamu ini memang kurangkan kerjaan Kata Sang Celepu Sang Naga Tidak bisa berkata apa-apa Kemudian dia berkata Kepada Sang Celepu Kepada Sang Burung Hantu Aku tidak berhalusinasi Celepu Nyanyian itu Selalu datang mengganggu ku Setiap Sandia kala Setiap matahari Terbenam Aku selalu diganggu Oleh nyanyian itu Aku sudah tidak kuat lagi Untuk mendengarkannya Aku ingin tenang Aku selalu diganggu Oleh nyanyian itu Please Celepu Bila kau sahabatku Bantulah aku Tolong dengarkan sekali ini saja Nyanyian itu Dan katakan padaku Bahwa nyanyian itu memang ada Kalau nyanyian itu tidak ada Maka aku akan memotong telingaku sendiri Kata Sang Naga Sang Celepu melihat Hei Naga mau memotong telinga Mana ada naga Tidak bertelinga Kamu ini ada-ada saja Celepu tolonglah Sang burung Sang burung Memandang kepada temannya Dari atas Dia melihat Benar teman saya ini Sudah gila Tetapi dia juga Merasa kasihan Kepada temannya Ah Apa salahnya Apa salahnya Kalau aku mendengarkan Sekali-sekali Sebelum Sang Naga ini Benar-benar memotong Telinganya Kalau dia memotong Telinganya Nanti apa jadinya Naga mahluk yang perkasa Yang ditakuti Di seantero jagad raya Tidak bertelinga Aku malu punya teman Seperti itu Kata Sang Celepu Akhirnya Ya sudah Hai naga Kata Sang Celepu Baiklah Aku akan mendengarkan Sekali ini Aku akan membuka hatiku Aku akan membuka pikiranku Untuk mendengarkan Nyanyian dari bumi Kata Sang Celepu Terima kasih Celepu Mari kita dengarkan Sebentar lagi Pasti nyanyian itu Akan datang Di sini aku memanggilmu Dengarkan aku Wahai Engkau Sang Naga Wahai Sang Naga Datanglah padaku Selamatkan kami Tanah kami kering Samudera menjadi musuh Pohon tidak tumbuh Pohon tidak tumbuh Kami akan musnah Sang Naga tidak melolong Tetapi Eh diam Kata Celepu Naga Ternyata Ternyata Memang benar Ada nyanyian itu Wah Sang Naga Gadis itu memang Benar-benar Membutuhkanmu Doanya terlalu kuat Sehingga bisa terdengar Sejauh ini Kalian masih mendengarkan Kok kayaknya agak Burung-burung Gaya Benar Sang Naga Kok seharusnya Kesana Doa si gadis ini Terlalu kuat Sang Naga Oh Sang Naga Maafkan aku Aku sudah menuduhmu Sebagai Naga Depresi Aku sudah menuduhmu Sebagai Naga Yang suka berhalusinasi Ternyata Ternyata Benar Ada Ada nyanyian gadis itu Sampai menjelajah Pelosok-pelosok galaksi Sampai terdengar Di hutan ini Maafkan aku ya Kemudian Sang Celepuk Si burung itu Pergi meninggalkan Sang Naga Sang Naga Melongok Dia Tidak Tidak bisa menerima Bagaimana Seharusnya Sang Celepuk Bisa memberikan Solusi kepada dia Tapi kok dia Malah ditinggal sendirian Dan Nyanyian itu Terus terdengar Naga Menutup Telinganya Rapat-rapat Menutup matanya Kemudian Ia menelengkupkan Kepalanya Dan Ia mencoba Untuk tidak mendengar Kemudian Ketika Naga Sedang Menyembunyikan dirinya Tiba-tiba Tiba-tiba Ada suara Nagaku Bangun Ini Sang Naga Dengan enggan Membuka matanya Siapa lagi ini Tetapi Tiba-tiba Dia teringat Dengan Suara itu Suara Sang Ratu Tiba-tiba Lahap Sang Naga Langsung duduk Tegap Dan patuh Ia paduka Ratu Bisik Sang Naga Kau Sekarang Pergi Ke bumi Lima Samudera Ke planet Air Temui Gadis Yang memanggil Manggirmu Itu Sejak Kapan Kau Menjadi Naga Yang Melempem Naga Lebai Sekali Naga Hanya Menyembunyikan Mendiri Di Tengah Hutan Rugi Kamu Memiliki Sisik Emas Awas Sisik Mukaratan Sekarang Kau Pergi Aku Memberikan Kau Sebuah Permata Yang Bernama Manik Bumi Aku Letakkan Permata Ini Di Dahimu Permata Ini Akan Menyelamatkan Menembus Galaksi Menuju Planet Bumi Tidak Ada Kata Menolak Ini Adalah Perintahku Kau Harus Pergi Menemui Gadis Itu Dan Ingat Jangan Kau Kembali Sebelum Gadis Itu Mengirimmu Kembali Kesini Sang Naga Tidak Bisa Berkata Apa-apa Perintah Adalah Titah Kalau Dia Sampai Berani Melawan Perintah Sang Ratu Maka Api Akan Membakar Sekujur Tubuhnya Di Adik Dan Naga Akan Terbakar Hidup Hidup Apabila Sang Naga Berani Melawan Perintah Sang Ratu Sekarang Naga Kepakkan Sayap Emasmu Pergilah Temui Gadis Itu Sebarkan Cinta Kasih Kepada Makhluk Semesta Di Ratu pun Lenyap Dari Pandangan Sang Naga Kemudian Selanjutnya Dari Atas Pohon Sang Celepuk Bila Tuh Kan Apa Aku Bila Aku Sudah Bila Kamu Mestinya Menemui Gadis Kecil Itu Kamu Tidak Suka Percaya Sama Teman Sekarang Ratu Sudah Menitahkan Kamu Memerintahkan Kamu Untuk Mencari Gadis Kecil Itu Sana Pergi Sang Naga Memandang Dengan Gusar Kepada Sang Celepuk Jadi Kau Biang Keroknya Kau Yang Menceritakan Tentang Nyanyian Gadis Kecil Itu Kepada Sang Ratu Pergilah Sang Naga Kata Sang Celepuk Dasar Celepuk Gila Kata Sang Naga Ah Sang Naga Stay Cool Di Sana Kamu Akan Menemukan Teman Teman Yang Pintar Menyanyi Das Sang Naga Sampai Jumpa Lagi Baiklah Gadis Kecil Sekarang Kau Pulang Tunggu Sampai Hari Gelap Aku Akan Mengajakmu Mencari Dimana Tempat Tinggalmu Sekarang Pulanglah Baiklah Sang Naga Jawab Si Kecil Samira Berjalan Pulang Ke Rumahnya Kemudian Ia Tiba Di Rumahnya Ia Membuka Pintu Rumahnya Masuk Kedalam Kamarnya Kemudian Ia Tidak Beristirahat Untuk Mempersiapkan Dirinya Terbang Bersama Naga Tiba-tiba Di sudut Kamarnya Ia Terdengar Ada Sebuah Keributan Keruk 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 Hei Suara Apa Itu Dia Mencari Arah Suara Itu Ternyata Ada Seekor Tikus Yang Sedang Membuat Rumah Samira Bertanya Hai Tikus Sedang Apa Kamu Si Tikus Menjawab Apakah Kau Tidak Tidak Cetak Aku Sedang Membuat Rumah Kamu Jangan Mengganggu Samira Kemudian Menjawab Ini Ini Tempat Tinggalku Mengapa Kau Membuat Rumah Di Tempat Tinggalku Kata Sang Tikus Eh Kata Samira Sang Tikus Menjawab Tidak Ini Bukan Tempat Tinggal Tempat Tinggal Jauh Lebih Besar Dari Rumah Samira Diam Ia Bertanya Kepada Dirinya Apa Maksud Si Tikus Berbicara Seperti Itu Si Tikus Bilang Tempat Tinggalnya Jauh Lebih Besar Dari Rumah Kemudian Dari Arah Dapur Samira Mendengar Ada Seseorang Mendengkur Ngorok Ya Kemudian Samira Berjalan Ke Dapur Dia Melihat Seekor Kucing Lagi Tidur Di Atas Meja Gimana Ngoroknya Mas Keras Dok Ya Si Kucing Lagi Ngorok Dia Tidur Kemudian Samira Membangunkan Hai Kucing Hai Kucing Oh Iya Ada Apa Kau Membangunkan Aku Apakah Rumahku Sama Dengan Tempat Tinggalku Kucing Menjawab Tentu Beda Samira Tempat Tinggalmu Jauh Lebih Besar Dari Rumahmu Samira Ingin Bertanya Lagi Tapi Dia Tau Sang Naga Sudah Menunggu Di Luar Kemudian Samira Bergegas Menuju Mencari Sang Naga Samira Naiklah Kepundaku Carilah Tempat Yang Nyaman Engkau Duduklah Di Punggungku Jadikan Tempat Itu Sebagai Planamu Dan Ingini Berpeganglah Erat Apakah Kau Siap Samira Kemudian Menganggukkan Kepalanya Dan Mengikuti Semua Petunjuk Sang Naga Begitulah Di Malam Itu Sang Naga Membiarkan Samira Mengendarainya Mereka Terbang Menembus Malam Jujur Saja Sang Naga Merasa Bahagia Karena Sekarang Dia Tidak Terbang Sendiri Sang Naga Sudah Lama Terbang Selalu Sendiri Kemudian Sang Naga Menjadi Ingat Kepada Temannya Di Negeri Naga Sang Celepuk Sang Naga Tersenyum Nah Di Dalam Perjalanan Ini Tiba-tiba Hujan Badai Datang Sang Naga Bicara Pegang Aku Erat Erat Jangan Sampai Kau Jatuh Samira Menutup Matanya Ia Ketakutan Sekali Sang Naga Tahu Samira Sedang Menutup Mata Hei Buka Matamu Lihat Apa Yang Terjadi Di Sekeliling Mu Bagaimana Caramu Ingin Mencari Tempat Tinggal Kalau Kau Menutup Matamu Bagaimana Caramu Menyelesaikan Masalahmu Kalau Kau Tidak Membuka Matamu Jangan Kau Takut Karena Takut Keluar Dari Pikiran mu Sendiri Baiklah Sang Naga Jawab Samira Samira Membuka Matanya Ia Memandang Kebawah Ia Melihat Sesuatu Yang Menakjubkan Yang Belum Ia Pernah Lihat Sebelumnya Kemudian Tak Berapa Lama Di bawah Ada Sebatang Pohon Yang Sedang Berkutat Menahan Dirinya Agar Tidak Tumbang Terhantam Badai Sang Nagam Menyuruh Samira Untuk Bertanya Kepada Sang Pohon Dimana Tempat Tinggalnya Hai Hai Pohon Kata Samira Ia Menjerit Karena Badai Apakah Kebun Ini Tempat Tinggalku Samira Berteriak Dijawab Oleh Sang Pohon Tidak Tempat Tinggal Temu Jauh Lebih Besar Dari Tempat Ini Ini Hanya Sebuah Kebun Oh Gos Kata Samira Samira Menjadi Semakin Penasaran Sebenarnya Berapa Besar Tempatnya Dia Berapa Besar Tempat Tinggalnya Sebenarnya Kemudian Mereka Melanjutkan Perjalanannya Lagi Menuju Ke Pusat Kota Di Pusat Kota Itu Tampak Segerombolan Burung Yang Sedang Bercengkrama Kebasahan Samira Bertanya Hai Burung Burung Hai Kata Burung Itu Menjawab Serentak Apakah Kota Ini Tempat Tinggalku Kata Samira Tidak Kata Burung Itu Tempat Tinggalmu Jauh Lebih Besar Dari Pusat Kota Ini Kata Satu Ekor Burung Itu Menjawab Akhirnya Sang Naga Mengajak Samira Melanjutkan Perjalanannya Kembali Menembus Malam Sayangnya Sang Naga Tidak Menemukan Satu Mahluk Pun Mereka Kelelahan Mereka Menemukan Sebuah Padang Untuk Berlindung Akhirnya Mereka Tidur Di Sana Mereka Keduanya Kelelahan Keesokan Harinya Samira Dibangunkan Oleh Dua Ekor Domba Nek Nek Begitu Kan Kemudian Samira Bangun Dan Segera Menghampiri Domba Tersebut Hai Domba Apakah Ladang Ini Tempat Tinggalku Tidak Tempat Tinggalmu Jauh Lebih Besar Dari Ladang Ini Akhirnya Mereka Kembali Melanjutkan Perjalanan Kemudian Mereka Menemui Rawa Di Dalam Rawa Itu Ada Seekor Buaya Yang Kelaparan Buaya Itu Mencium Bau Manusia Lek Dia ingin Memakan Samira Kemudian Sang Buaya Berkata Hai Gadis Kecil Kemarilah Disini Tempat Tinggalmu Tinggal Disini Dengan Nyaman Bersamaku Tapi Samira Berfikir Tidak Mungkin Tempat Tinggalnya Sekecil Ini Ini Lebih Kecil Dari Ladang Yang Ia Lihat Samira Menjawab Kurasa Tidak Buaya Disini Bukan Tempat Tinggalku Tempat Tinggalku Lebih Besar Dari Sini Akhirnya Mereka Melanjutkan Perjalanan Mereka Terbang Lagi Sekarang Terbangnya Kemana Ya Mereka Akhirnya Terbang Menuju Ke Pegunungan Samira Bilang Samira Berkata Kepada Sang Naga Bawalah Aku Ketempat Yang Lebih Luas Sang Naga Baiklah Air Sang Naga Terbang Menuju Ke Pegunungan Pegunungan Yang Maha Besar Pegunungan Yang Yang Maha Dasyat Nah Di Salah Satu Puncak Gunung Itu Ada Macan Yang Sedang Duduk Sendirian Termenung Samira Mendekati Dan Bertanya Apakah Pegunungan Maha Besar Ini Tempat Tingalku Sang Macan Gunung Menjawab Tidak Tempat Tinggalmu Jauh Lebih Besar Dari Pegunungan Ini Kemudian Sang Naga Membawa Lagi Dan Mencari Lagi Tempat Yang Lebih Besar Mereka Tiba Ke Gurun Pasir Di Gurun Pasir Mereka Menemui Satu Makhluk Yang Tersisa Yaitu Pohon Kaktus Samira Bertanya Kepada Pohon Kaktus Hai Pohon Kaktus Apakah Gurun Ini Tempat Tinggalmu Pohon Kaktus Itu Menjawab Tidak Lagi Disini Aku Sudah Tidak Bisa Hidup Karena Aku Membutuhkan Air Aku Akan Mati Kekeringan Disini Lalu Kamu Gadis Kecil Dimana Tempat Tinggalmu Tanya Kaktus Samira Menjawab Aku Tidak Tahu Dimana Tempat Tinggalku Aku Harus Mencari Tempat Yang Paling Luas Disini Tempat Yang Paling Besar Kemana Harus Aku Pergi Pohon Kaktus Kemudian Kemudian Pohon Kaktus Menyuruh Samira Untuk Pergi Ke Samudera Nah Samudera Itu Adalah Tempat Yang Paling Luas Di Bumi Ini Di Dalam Samudera Ada Penunggunya Yaitu Sang Penyu Hijau Disana Katanya Samira Harus Bertanya Apakah Samudera Itu Tempat Tinggalnya Sang Penyu Hijau Itu Adalah Makhluk Tertua Yang Menyaksikan Semua Kejadian Yang Terjadi Di Bumi Ini Ya Samudera Akhirnya Samira Mengikuti Petunjuk Pohon Kaktus Minum Dulu Masih Pada Asik Ya Boy Kemudian Semuanya Bapak Bapak Ibu Ibu Sesampanya Mereka Di Samudera Sang Naga Mengalami Kesulitan Dia Tidak Bisa Menemui Penyu Hijau Yang Dimaksud Oleh Pohon Kaktus Karena Samudera Dipenuhi Oleh Sampah Air Yang Tidak Kelihatan Sampah Sampah Berjejal Menyelimuti Samudera Yang Luas Sang Naga Marah Kemudian Sana Naga Bilang Kalian Manusia Kerjanya Membuang Sampah Sembarangan Lihat Ini Samudera Samudera Kalian Penuh Sampah Bagaimana 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 Kalian Bisa Tinggal Di Sebuah Tempat Yang Semuanya Penuh Sampah Sang Naga Menyemburkan Api Karena Saking Marahnya Akhirnya Didengarlah Ada Keributan Di Atas Oleh Sang Penyu Hijau Sang Penyu Hijau Berupaya Untuk Keluar Dari Air Karena Banyaknya Sampah Sang Penyu Hijau Menutup Mulutnya Supaya Tidak Makan Sampah Hai Kemudian Samira Bilang Naga Itu Dia Penyu Hijau Hai Penyu Hijau Aku Ingin Bertanya Padamu Apakah Samudera Ini Tempat Tinggalku Sang Penyu Hijau Menjawab Jidak Tempat Tinggalmu Jauh Lebih Besar Dari Samudera Luas Ini Akhirnya Apa Yang Terjadi Samira Memeluk Naga Ia Menangis Samira Tidak Tau Lagi Dan Tidak Bisa Memikirkan Lagi Tempat Apa Yang Lebih Besar Dari Samudera Luas Ini Samudera Ini Adalah Tempat Yang Paling Luas Akhirnya Naga Dan Samira Memutuskan Untuk Kembali Pulang Ketempat Semula Hati Samira Sedih Ia Tidak Menemukan Tempat Tinggalnya Bahkan Naga Pun Tak Bisa Membantunya Akhirnya Mereka Menembus Perjalanan Panjang Mereka Keliling Dunia Kan Capek Lah Mereka Sesampai Berapa Hari Lamanya Menembus Waktu Yang Lama Akhirnya Mereka Tiba Kembali Tapi Aku Aku Masih Belum Bisa Menemui Tempat Tinggalku Aku Masih Tidak Mengetahui Dimana Tempat Tinggalku Sang Naga Menjawab Tentu Kau Tau Dimana Tempat Tinggalmu Gadis Kecil Tempat Tinggalmu Bukan Hanya Sebatas Rumah Yang Terdiri Dari Kamar Tidur Yang Terdiri Dari Dapur Yang Dipisahkan Oleh Bilik Bilik Kamar Mandi Halaman Rumah Tempat Tinggalmu Bukan Hanya Sebuah Negara Dimana Kamu Dilahirkan Hei Tempat Tinggalmu Adalah Bumi Ini Samira Buatlah Bumi Ini Nyaman Untuk Ditempati Bumi Akan Melindungimu Apabila Kau Dan Kawan Kawanmu Merawat Bumi Menjaganya Dan Mencintainya Hai Gadis Kecil Penghuni Bumi Jangan Kau Bersedih Kata Sang Naga Kita Masih Memiliki Harapan Sekarang Kau Pulanglah Kau Lelah Perjalanan Tadi Panjang Aku Berjanji Akan Menemanimu Kau Dan Kawan Kawanmu Bisa Membuat Tempat Tinggalmu Bumimu Sebagai Tempat Hidup Untuk Untuk Semua Makhluk Tidak Hanya Untuk Manusia Tetapi Bagi Hewan Dan Tumbuhan Samira Mengangguk Kemudian Dengan Sedih Dan Lemas Samira Berjalan Kembali Pulang Samira Masuk Kedalam Kamarnya Mencuci Tangan Mencuci Kaki Meraup Wajahnya Yang Kotor Dengan Sedikit Air Yang Masih Tersisa Kemudian Samira Naik Ke Atas Tempat Tidurnya Dan Kembali Ia Memikirkan Tentang Kejadian Dan Pengalamannya Yang Baru Saja Dilewatinya Bersama Sang Naga Ia Kembali Teringat Akan Perjalanannya Bersama Sang Naga Ia Mengingat Kembali Seluruh Makhluk Yang Dia Temui Selama Dalam Perjalanannya Betapa Indahnya Hidup Bersama Dengan Pohon Betapa Indahnya Hidup Bersama Dengan Binatang Betapa Indahnya Bisa Bercengkrama Bersama Dengan Teman Teman Di Tempat Bermain Sekarang Samira Tahu Bahwa Rumahnya Adalah Buminya Ia Tidak Perlu Mencari Kemana Mana Dimana Tempat Tinggalnya Ia Sudah Menemukan Tempat Tinggalnya Adalah Disini Di Bumi Bukan Di Rumahnya Ia Mencintai Buminya Ia Ingin Merawat Buminya Tempat Tinggalnya Satu-satunya Samira Kemudian Tertidur Dengan Lelap Dari Dari Balik Awan Sang Naga Melihat Kebawah Kemudian Tersenyum Kemudian Ia Mengepakkan Sayapnya Mencari Tempat Untuk Beristirahat Demikian Tadi Terima Kasih Dongengnya Jadi Tadi Dongeng Tentang Kisah Sang Naga Yang Bertemu Dengan Sang Gadis Bumi Yang Hendak Mencari Dimana Tempat Tinggalnya Jadi Pesannya Adalah Kita Selalu Perduli Untuk Mencintai Bumi Bahwa Tugas Tugas Kita Adalah Menjaga Tempat Tinggal Kita Tempat Tinggal Kita Ini Adalah Bumi Kita Tadi Kalau Kita Mengikuti Dongengnya Bagaimana Perasaannya Si Gadis Kecil Yang Merasa Kehilangan Merasa Ketakutan Karena Panas Bumi Kota Menjadi Banjir Ketika Ada Badai Kemudian Sampah Yang Mengotori Samudera Nah Itu Membuat Tempat Kita Menjadi Tidak Nyaman Naganya Masih Menemani Samira Karena Ini Kisahnya Mudah-mudahan Bisa Berlanjut Lagi Terima kasih Semuanya Terima Terima kasih Banyak Sukses Buat Semuanya Ingat Selalu Stay at Home Jangan Keluar Ikuti Perintah Atau Perintah Kita Udah Nggak Didongeng Lagi Ini Pakai Masker Jaga Jarak Jangan Keluyuran Jangan Pergi Pergi Kalau Tidak Penting Sekali Oke Setinggal Di rumah Dan Selalu Jaga Kesehatan Kemudian Kemudian Dengarkan Dongeng Terus Ya Besok Jeruk Arum Jam 4 Sore Terima kasih Semuanya Wah Rarekual Saya Tantang Untuk Mendongeng Ya Pakai Bahasa Indonesia Dah Semuanya Thank you So much Terima Kasih Banyak Besok Ada Lagi Dadah